Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapak kami yang bertata dalam kerajaan sorga mulia, terima kasih Tuhan nakastas penyertaanmu dalam hidup kami hingga di malam hari ini. Engkau telah menibahkan kami di tempat kami masing-masing. Sebelum kami beristirahat, kami mau mendengarkan firmanmu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar roh kudusmu menuntun kami untuk mengerti dan memahami akan firmanmu. Terpuji namamu ya Bapak, hanya di dalam nama anakmu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan Renungan bagi kita di malam ini, sesuai dengan bacaan malam Almanak HKBP 2024, Sabtu 13 Juli 2024. Dari kitab Yaakobus pasalnya yang pertama, dimulai dari ayatnya yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-25, dan yang menjadi pembimbing renungan ayat 23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama orang yang datang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Pelaku Firman Seorang pengajar pernah berkata demikian, Satu hal yang paling saya sukai dari kegiatan saya sebagai pengajar adalah saya bisa terus selalu mempraktikkan ilmu yang telah saya pelajari dahulu secara rutin. Setiap kali mengajar, saya akan terus menggunakan ilmu itu sehingga saya tidak lupa. Demikian juga dengan kita. Apabila lama tidak menggunakan ilmu tersebut, dan ketika kita bertemu satu dengan yang lain, kita pun akan berkata bahwa banyak yang telah lupa dari apa yang telah saya pelajari. Apapun yang dipelajari, jika tidak diaplikasikan secara terus-menerus, ya maka akan lupa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita rajin mendengarkan kotbah, sebagian bahkan ketika mendengarkan kotbah, dia mencatat. Tapi ingat, semua itu akan menguap jika tidak diaplikasikan dalam kehidupan. hari ini kita ingat, besok kita ingatnya setengah, minggu depan sama sekali kita tidak mengingatnya. Rajin mendengarkan kotbah itu baik, mencatat itu lebih baik lagi. Rajin membaca firman Tuhan itu baik, jika ditambah dengan merenungkannya, tentu akan lebih baik lagi. mendengarkan firman itu baik. Tapi tanpa dilakukan, semuanya itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Sebab, jika seorang hanya mendengar firman saja, dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati-ngamati mukanya, yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Nas ini ingin menjelaskan bahwa, maksud Yaakobus, orang yang hanya mendengar tanpa melakukan itu, sama seperti orang yang hanya melihat dirinya, secara maya atau semu. Seperti pada saat kita berkaca, pada saat kita bercermin, kita hanya melakukannya sebentar saja. Dan kemudian kita pun akan meninggalkan cermin itu, dan kita tidak ingat-ingat lagi, apa yang barusan kita lihat. Tadi, sebelum berangkat, kita sudah rapi di hadapan cermin. Tapi mungkin di jalan, kita mulai berkeringat, rambut mulai acak-acakan, sehingga kita tidak kembali berkaca, dan kita tidak akan tahu bagaimana rupa kita sekarang. Kita mungkin akan merasa, bahwa kita masih terlihat rapi. Padahal, kenyataannya, tidak. Inilah gambaran yang diberikan oleh Yaakobus. Orang yang hanya mendengarkan firman, tanpa melakukannya, ibarat orang yang berkaca sesaat, kemudian tidak lagi menyadari, atau peduli siapa mereka sebenarnya. Karena itu, setiap apa yang kita dengar, setiap apa yang kita baca, terlebih lagi akan firman Tuhan. Tuhan menginginkan kepada kita, untuk menjadi pelaku firman. untuk menyaksikan dan menjadi saksi atas firman yang telah kita dengar. Maka dengan demikian, kita akan selalu bergumul, kita akan selalu bersekutu, kita akan selalu memiliki kedekatan yang intim bersama dengan Tuhan. Sebagai rendungan kita, sudahkah kita menjadi pelaku firman yang benar? Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapak. Engkau telah mengingatkan kami di malam hari ini, untuk bagaimana hidup kami yang sesungguhnya. Bukan hanya sekedar mendengar, bukan sekedar membaca, tetapi kami juga harus merenungkan akan firmanmu, dan melakukan akan firmanmu. Ajari kami melalui roh kudusmu, agar kami dapat menjadi pendengar dan pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami, sehingga kasihmu terpancar di dalam hidup kami, sesama kami, dan dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapak, ampuni dosa kami, berkati kami di malam hari ini, dalam peristirahatan kami. Hanya di dalam nama anakmu, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita, Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapak dan persekutuan roh kudus, menyertai engkau semua. Amin.